Intro Moderasi beragama merupakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 Urgensi moderasi beragama dalam RPJMN dilatar belakangi kondisi bangsa Indonesia yang multikultur namun masih harus menyelayangi kekhawatiran lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai agama yang moderat, inklusif, dan toleran Oleh karena itu, Kementerian Agama selaku leading sector memiliki tanggung jawab besar sebagai dirijen yang berperan dalam mengorkestrasi seluruh komponen bangsa untuk mewujudkan moderasi beragama Provinsi Kalimantan Barat merupakan daerah yang multikultur Data Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tahun 2021 menyebutkan jumlah penduduk Kalimantan Barat sebanyak 5,47 juta jiwa Dari jumlah tersebut terdapat 60,2 persen penduduk beragama Islam 22,14 persen penduduk beragama Kotolik 11,58 persen beragama Kristen 5,73 persen beragama Buddha 0,28 persen penduduk beragama Konghuju 0,05 persen beragama Hindu serta 0,02 persen menganut aliran kepercayaan Heterogonitas Provinsi Kalimantan Barat juga terlihat dari keberadaan jumlah rumah ibadah masing-masing agama di wilayah ini cukup berimbang Jumlah masjid ada 3.996 Musola ada 2.874 Gereja Kristen sebanyak 3.062 Gereja Katolik sebanyak 3,255 Pura ada 21 Vihara ada 1.026 Dan Kelenteng ada 240 Realitas tersebut tentunya menjadikan program moderasi beragama di Provinsi Kalimantan Barat sebagai agenda yang sangat urgen dan tentu saja sangat penting Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat berperan penting sebagai lokomotif moderasi beragama Institusi ini harus menjadi rumah bagi hadirnya corak beragama yang moderat yang mengendepankan harmonisasi kehidupan umat beragama baik secara internal maupun eksternal Seluruh pegawai harus memiliki pandangan yang selaras dengan moderasi beragama khususnya penyuluh agama menjadi duta atau pelopor moderasi beragama di masyarakat Penyuluh agama memiliki posisi yang sangat strategis sebab merupakan ujung tombak pemerintah khususnya kemageran agama di lapangan Penyuluh agama di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat sudah mendapatkan materi penguatan moderasi beragama namun belum maksimal oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan kompetensi khususnya dalam pemahaman moderasi beragama Seorang penyuluh ibaratkan lampu atau suluh yang memberikan penerangan kepada masyarakat untuk mendapatkan peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kearah yang lebih baik khususnya perubahan cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang moderat Peran strategis penyuluh agama tersebut akan dapat bermanfaat bagi peningkatan kualitas moderasi beragama di masyarakat jika penyuluh agama memiliki kompetensi moderasi beragama yang kuat berangkat dari kondisi yang telah dipaparkan maka proyek perubahan PKN II Angkatan 22 Tahun 2022 ditetapkan dengan judul Peningkatan Kompetensi Moderasi Beragama Bagi Penyuluh Agama dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama di Provinsi Kalimantan Barat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Dr. Haji Mahajir Nyanipur BDI beserta PIN II Angkatan 22 Tahun 2022 saat ini telah mengimplementasikan proyek perubahan yang mengambil tema peningkatan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat pelaksanaan tahapan-tahapan proyek perubahan sejak apendek telah dilakukan bersama tim kolaborasi kami tim efektif kami sebagai berikut Kami siap mensukseskan proyek perubahan Tim efektif dibentuk dalam rangka menunjang pelaksanaan proyek perubahan tersebut Tim efektif terdiri dari koordinator tim, sekretaris tim, tim administrasi, tim teknis atau tim IT dan tim subsansi materi yang tim tersebut memiliki tugas dan fungsinya masing-masing Dalam pelaksanaan tahap jangka pendek telah dilakukan beberapa kegiatan yang mendukung penyusunan proyek perubahan sesuai dengan rencana Antara lain, tim efektif melakukan koordinasi dan rapat di internal kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 26 Oktober 2022 Antara lain dengan seluruh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Kotang Kepala Bidang dan Pemimas di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Selanjutnya berkoordinasi dan meminta dukungan pada stakeholders eksternal yakni dengan Gubernur Kalimantan Barat Saya, Haji Sutan Widji, SIN BUM, Gubernur Provinsi Kalimantan Barat mendukung penuh proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Saudara Dr. Haji Muhaji Rindianis MPDI Dengan tema peningkatan kompetensi penyuluh beragama pada bidang moderasi beragama dalam memelihara kerukunan umat beragama di Provinsi Kalimantan Barat Dengan Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat Saya, Dr. Ismail Uslan, MSG Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Provinsi Kalimantan Barat Kami mendukung proyek perubahan yang dilaksanakan oleh Bapak Kerwil Saudara Dr. Haji Muhaji Rindianis MPDI Berserta PKN 2 Angkatan 22 Tahun 2022 Dan dengan Rektor serta Kepala Biro IIN Pontianak Dengan terlaksananya komunikasi yang intensif dan efektif di seluruh stakeholders sehingga tercipta komunikasi dua arah yang berimbas pada keberhasilan kegiatan Secara khusus, masing-masing tim juga melakukan rapat atau pendalaman tugas masing-masing dalam mendukung terlaksananya proyek perubahan ini Selanjutnya, tim efektif juga melakukan review program kerja penyuluh agama di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Review program kerja ini bertujuan untuk mengetahui apakah sudah ada program kerja berbasis moderasi beragama atau seberapa besar prosentase program kerja terkait moderasi beragama Dari hasil review tersebut diperoleh data bahwa program kerja penyuluh agama berbasis moderasi beragama masih belum sepenuhnya Dari masing-masing program kegiatan penyuluh agama memasukkan kegiatan berbasis moderasi beragama Dengan demikian, maka peningkatan kompetensi moderasi beragama bagi penyuluh agama sangat diperlukan Penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama dilaksanakan sebanyak dua kali dalam bentuk orientasi dan fokus group discussion atau FGD Hal ini dimasukkan untuk memberikan ruang bagi penyuluh agama untuk mendapatkan pengetahuan tentang moderasi beragama Sehingga mereka dapat mendiskusikannya berdasarkan pengalaman masing-masing Ada pun pelaksanaan orientasi penguatan moderasi beragama dilaksanakan pada tanggal 10 November 2022 yang diikuti oleh 100 orang penyuluh agama yang didahui dengan pelaksanaan pemetaan kompetensi melalui tes dengan muisi questionnaire dalam bentuk Google Form yang telah disediakan Untuk mempermudah pelaksanaan tugas penyuluh agama dalam menyampaikan pesan-pesan pembangunan melalui pendekatan dan bahasa agama Penyuluh agama tidak cukup hanya dibekali dengan berbagai pengetahuan dan kemampuan Melalui diklat, orientasi, FGD maupun kegiatan lainnya Tetapi juga perlu dibekali dengan referensi yang diperlukan Di antaranya adanya buku saku sebagai pegangan bagi penyuluh agama Di dalam saya memahami moderasi beragama terhadap bersama umat beragama untuk menjaga daripada khasana kehidupan berbangsa dan bernegara yang sesuai dengan aturan agama Al-Quran dan Hadis dan sesuai dengan Pancasila Undang-Undang Dasar 1104 Moderasi agama yang saya paham setelah mendengar dari materi yang disampaikan Toleransi dan kerukunan antarumat beragama 100 penyuluh agama yang terbagi dalam 10 kelompok telah ditetapkan sebagai duta atau pelopor moderasi beragama yang pengukuhannya langsung dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia selaku mentor dalam pelaksanaan proyek perubahan ini Saya, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia untuk mengukuhkan kelompok penyuluh agama sebagai duta dan pelopor moderasi beragama di wilayah kerja selama dalam masing-masing Tahapan pelaksanaan program jangka pendek telah dilaksanakan Selanjutnya kami akan berkomitmen untuk melanjutkan tahapan-tahapan jangka menengah dan jangka panjang Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Proyek perubahan ini didukung penuh oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia Gubernur Kalimantan Barat Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kalimantan Barat Rektor dan Kepala Biru IIN Pontianak Seluruh pejabat di lingkungan kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota dan seluruh penyuluh agama yang ada di Kalimantan Barat Saya Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia mendukung support terhadap proyek perubahan yang diajukan oleh Dr. Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia NBRI para kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat yang mengambil tema kekuatan dan meningkatan kompetensi kekuatan agama pada bidang kompetensi beragama dan di kantor wilayah Kementerian Agama Kabupaten Kementerian Agama Kabupaten Kepala Saya Kaharuddin, Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Barat Saya Sahrul Sarjana Agama Saya Haji Ruslan S.A.G.M.A. Saya Dr. Andes Haji Mubis, Magister Pendidikan Saya Haji Sidni, SPDI, MPD Saya Dr. Andes Haji Nakulji Sudiman, MSI Saya Dr. Andes Haji Sarpendi, MPD Saya Haji Tengku Ibrahim Suma, SPDI, MSI Saya Haji Kamaluddin, MPD Saya Pendeta Hariantuk War Pembimbing Masyarakat Kristen Saya Haji Hasib Arista, MPDI Saya Dr. Andes Haji Kewim Saibuddin Al-Ayudi Saya Haji Anwar Ahmad, S.A.G.M.M. Kepala Saya Haji Damsir, Kepala Saya Haji Sukakir, S.A.G.M.S.I. Saya Haji Abdul Baris, S.A.G.M.P.D. Ini memberikan dukungan sepenuhnya terhadap proyek perubahan yang digagas oleh Bapak Dr. Haji Muhajirin Yanis, MPDI Peserta PKN II Angkatan 22 Tahun 2022 Selamat menonton!